Al-Fatihah 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 Sakil itu isim sifatnya Thikol Karena berat Untuk isim Ini adalah setiap isim yang diakhiri oleh Ya lazimah Setiap isim yang diakhiri oleh huruf ya lazimah Isim yang diakhiri oleh huruf ya lazimah disebut isim apa? Pak Afrizen Isim maksul Ustaz Isim mankus ya Ustaz Isim mankus Ustaz Isim mankus Isim mankus ini adalah isim yang diakhiri oleh huruf ya lazimah Ketika rofa Ya ketika rofa keadaan rofa Nah perubahan keadaan akhirnya nampak tidak Harokat maksudnya Bisa nggak ditampakkan harokat domah di akhirnya itu Akhir dari isim mankus Tidak bi Tidak bisa Tidak bisa Nah Kemudian Kasroh bisa nggak dinampakkan di akhir isim mankus? Kasroh Tidak bisa Hah? Tidak bisa Baik Untuk fiil sekarang Fiil apa saja nih Yang keadaan akhirnya itu ditakdirkan Atas alasan fikol Fiil apa? Fiil yang diakhiri oleh huruf ilat Ya dan Wawu Oke Fiil yang diakhiri oleh huruf ilat Ya dan Wawu Maka Tidak akan pernah nampak harokat domah di akhir itu Ya Nah Nah Kenapa nggak dikatakan harokat kasroh? Iya kan Fiil nggak bisa menerima kasroh Begitu Nah Akan tetapi Setiap isim mankus Ya Ataupun fiil yang diakhiri oleh Huruf ilat Ya maupun Wawu Ketika Nasob dengan fathah Fathahnya nampak tidak Nampak Ya Terbaca oleh kitab fathahnya Ketika nasob itu semua Dua-duanya ya Baik isim Mankus maupun fiil yang diakhiri oleh huruf ilat Ya Ataupun Wawu Apa alasannya? Kenapa fathah dinampakkan pada keduanya tadi? Alasannya karena Khifah Apa arti khifah? Ri Ringan Baik Sebab yang ketiga Suatu kata itu ditakdirkan Apa? Apa? Munasa Munasabah Ya Munasabah Sebab yang ketiga Suatu kata Keadaan akhirnya itu ditakdirkan Dan Sebab yang ketiga ini Hanya terjadi pada isim Tidak terjadi pada fiil Kenapa demikian? Karena sebab yang ketiga Ini munasabah Oke Karena kata tersebut menyesuaikan Ya Mutakalim Ya Mutakalim kita tahu Bahwasannya Dia adalah huruf yang Sukun Ya Tidak berharokat Ya Mutakalim itu Sukun Maka harokat apa yang Sesuai Dengan Ya Sukun Ya Kasrah Oleh sebab itu Dia tidak terjadi Pada fiil Karena fiil kan Tidak menerima Kasrah Sekalipun Ya Mutakalim itu Nempel dengan fiil Ya Maka muncul Nanti Nwiqwayah Begitu ya Untuk menyelamatkan Fiil tersebut Dari Kasrah Biar tidak dikasrah Maksudnya Contohnya kan Seperti ini Doro Bani Nah Ini fiil Fiil Madi Ya disini adalah Ya Mutaka Ya Mutakalim Nyambung sama fiil Dia tidak bisa Ya Dia tidak bisa Begini Doro Bih Gak bisa Nah Tidak bisa Seperti itu Nanti kalau Doro Bih berarti Huruf ketiga Dari fiil tersebut Dikasrah dong Nah ini gak boleh Maka diselamatkan Dengan Nunwiqwayah Disini ya Agar tidak Kasrah itu Si fiilnya Maka oleh sebab itu Sebab yang ketiga ini Nah Hanya terjadi Pada isim saja Karena isim lah Yang bisa menerima Kasrah Nah Karena kan sebab ketiga ini Adalah sebab Menyesuaikan Ya Mutakalim Nah Menyesuaikan dengan Ya Mutakalim Berarti apa Ya Sebelum Ya Mutakalimnya Dikas Dikasrah Contohnya Ja'a Ja'a Ustazhi Nah Ja'a Ustazhi Harusnya Ustaz disitu kan Domah Karena dia Rofa Menjadi fa'il Untuk Ja'a Ja'a kan Fi'il Madi Mabni Alal Fatah Dia butuh Kepada fa'il Dan dia Sekaligus Menjadi amil Untuk ustaz Amil rofa Maksudnya Menjadikan si ustaz itu Fa'il Fa'il itu kan Rofa Ya Nah Iropnya Harusnya domah ini Tapi kenapa dia Kasrah Karena menyesuaikan Ya Mutaka Ya Mutakalim Bagaimana Mengiropnya Ya Ustazhi Adalah Fa'ilun marfu'un Bidommatin Muqaddaratin Mana'a Min duhurihah Apa Bahwasanya Dia Tanda rofa'nya Dengan Domah Muqaddarat Alama Qobla Ya'il Mutakalimi Di atas Huruf Sebelum Ya'mutakalim Huruf Sebelum Ya'mutakalim Kan Huruf Zal Alama Qobla Ya'il Mutakalim Mana'a Min duhurihah Apa Istighalul Mahalli Sibuknya Tempat Biharakatil Na'am Atau Pakai Kaedah Syekh Saimi Bil Kita Ma'rifatkan Al-harokahnya Bil Harokatil Munasibah Begitu Dengan Harokat yang Menyesuaikan Begitu Barakallah Fikro Nah Kita Masuk Kedalam Pembagian I'rob Pembagian I'rob Itu ada Empat Yang pertama Rafa Yang kedua Nasab Yang ketiga Khofat Yang keempat Jazm Sebagaimana Dikatakan oleh Al-Imam Ibna Jurum Disini Dan Pembagian I'rob Ada Empat Yang pertama Rafa Kedua Nasab Ketiga Khofat Ketiga Jazm Kemudian Apakah Keempat I'rob Ini Berlaku Pada Isim Dan Fi'il Kita Lihat Dulu Ketentuannya Di bawah Al-Imam Ibn Ajur Mengatakan Lagi Falil Asma Imin Zalika Maka Bagi Isim Itu Ada I'rob Rafa Nasab Dan Khofat Ini Isim Wala Jazma Fiha Nah Tetapi Jazm Itu Tidak Berlaku Pada Isim Nah Ya Tidak Berlaku Pada Isim Jazm Kemudian Fi'il Walil Af'ali Min Zalika Rafa Nasab Jazm Nah Fi'il Itu Rafa Nasab Dan Jazm Ini I'rob Yang Berlaku Pada Fi'il Wala Khof Do Fiha Nah Fi'il Itu Tidak Menerima I'rob Khofat Jadi Tidak Ada Ceritanya Fi'il Dimasukin Sama Huruf Jar Entah Fi Entah Lam Entah Min Atau Ila Tawala Tidak Ada Ceritanya Seperti Itu Baik Maka Kita Bisa Simpulkan Ya Kalau Kita Ingin Buat Pola Diagram Ven Ini Kalau Di Matematika Familiar Dengan Istilah Tadi Ya Fi'il Isim Jadi kita tahu Bahwasannya Rova Dan Nasop Itu Berlaku Pada Keduanya Berlaku Pada Isim Maupun Fi'il Kita Taruh Disini Rova Dan Nasop Ternyata Isim Isim Memiliki Tanda Yang Tidak Dimiliki Isim Memiliki Irop Yang Tidak Dimiliki Oleh Fi'il Irop Apa Itu Kho Khoved Nah Begitu Pula Fi'il Memiliki Irop Yang Tidak Akan Bisa Dimiliki Oleh Isim Yaitu Apa Jazm Jazm Nah Tentunya Fi'il Itu Nanti Dia Terbagi Jika Dilihat Dari Sisi Waktunya Menjadi Berapa Pembagiannya Tiga Ada Fi'il Madi Ada Fi'il Madi Kemudian Ada Fi'il Mudhorek Dan Ada Fi'il Amr Fi'il Madi Itu Adalah Kata Kerja Lampau Mudhorek Kata Kerja Sekarang Ata Akan Datang Dan Amr Kata Kerja Perintah Maka Disini Ada Fi'il Yang Dia Tidak Bisa Di Irop Ya Maksudnya Apa Keadaan Akhirnya Tidak Berubah Keadaan Akhirnya Tidak Berubah Fi'il Apakah Itu Fi'il Mah Fi'il Madi Fi'il Madi Fi'il Amr Juga Tidak Keadaan Akhirnya Bisa Berubah Tidak Fi'il Amr Ti Tidak Tidak Maka Hanya Ada Satu Fi'il Saja Yang Keadaan Akhirnya Itu Bisa Berubah Secara Hukum Asal Disini Nah Yaitu Fi'il Mudoh Mudore Berarti Fi'il Mudore Ini Menerima I Irop Menerima Perubahan Keadaan Akhir Maka Bisa Langsung Kita Tuliskan Yang Dimaksud Fi'il Disini Adalah Fi'il Mudore Jadi Fi'il Mudore Itu Bisa Jazam Bisa Rofa Bisa Bisa Nasab Sampai Sini Bisa Difahami Baik Barakallah Fikm Kita Baca Langsung Perkataan Syekh Saleh Al-Saimi Pak Afri Zain Tafadda Rantun Baca Coba Ya Coba Dhaqa Dhaqar Al-Musonnib Rahimahullah Anna Aqasamu Al-I'arabu Arba'atun Hasbuk Cukup Sebentar Antum Megang buku fisiknya gak Megang Lihat di laptop Nah itu ya Kalau bisa Antum Print Jadi Antum bisa Mengharok hati Dengan harok Benar Iya Yang akan datang Insya Allah Nah itu Pembelajaran yang Paling jitu Insya Allah Kalau orang Tradisional itu Bilang Ngelogat Namanya Jadi Gurunya Pengajarnya Membacakan Yang belajar itu Mengharok hatinya Baik Agar nanti Memiliki Sens Atau Zauk Rasa Jadi sebetulnya Untuk menentukan Harokat Sebuah kata itu Itu diperlukan Sisi Rasa kebahasa Arapan Dalam jiwa kita Disebut dengan Zauk Al-Arabi Zauk Al-Arabi Semakin kita Sering Baca Tulisan berbahasa Arap Atau kita sering Mendengar Dan tangan Jari jemari kita Kita aktifkan Untuk Menulis Ya Entah itu Mendobet Mengharokatinya Nah Itu akan Tersimpan Kosa kata-kosa kata Tersebut Sampai nanti Suatu ketika Ketika dihadirkan Kosa kata Itu tuh Zal Zal Kaf Sama Rok Begitu Langsung Antum bisa menentukan Harokatnya Zakaro Begitu Nah itu Salah satu Tips saja Dari Kami Jadi begini Zakaro Al Musonifu Zakaro Itu Fi'ilmadi Artinya Apa Telah Menyebutkan Udah Tahu Belum Pelakunya Siapa Telah Menyebutkan Siapa Yang Telah Menyebutkan Muson Maka oleh sebab itu Dia didomah Sebagaimana Yang tadi Kami sampaikan Pada contoh Ja'a Ustazi Ja'a itu Fi'il Fi'il kata kerja Kata kerja itu Tidak pernah Berdiri sendiri Maka oleh sebab itu Fi'il Selalu menuntut Adanya Fa'il Fa'il itu apa Subjek Atau pelaku Dan simpel Dan mudahnya Gampang ini Untuk menemukan Pelaku Dari kata kerja Kalau kata kerja Itu ada di awal Kalimat Maka pelakunya Ada di mana Setelah kata kerja Tersebut Ya Atau fa'il itu Ada di mana Letaknya Setelah fi'ilnya Kata apa Setelah zakarok Pak Afrizen Muson Musonif Ya Al-musonif Adalah kata Yang terletak Setelah zakarok Berarti Al-musonif Di sini Sebagai apa Pak Afrizen Sebagai fa'il Fahil Sebagai fa'il Sebagaimana juga Tadi kami sampaikan Fa'il itu Adalah salah satu Kedudukan Kata Yang Iropnya Rofa Siapa yang Menyebabkan Dia rofa Yaitu Fi'il Sebelumnya Kalau dalam kasus ini Adalah fi'il Zakarok Kenapa saya Domah Domah ini Merupakan Tanda asal Dari Iroprofa Ya Zakarok Al-musonifu Nah Berarti terjemahnya Bagaimana Musonif Musonif itu Artinya apa Penulis Siapa di sini Yang dimaksud Musonif Al-imam Ibn Ajurum Al-imam Ibn Ajurum Itu telah Menyebutkan Rahimah Allah Anna Anna itu Sesungguhnya Harfu Taukidin Wa Nasbin Huruf yang Berfungsi untuk Menguatkan Dan menegaskan Tansibul Isma Wa Tarfal Khobar Dia memiliki Fungsi apa Menasobkan Isim Dan Merofakkan Khobar Baik Aksama Kita baca Aksama Dia Fathah Karena Aksama Isim yang terletak Setelah Anna Nasob dia Aksamal Irobi Ya Irobi Kenapa Dia dikasroh Mudhafun Ada berapa Empat Wa'addaha 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 itu artinya apa Menghitungnya 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 Fa'ilnya itu Domir Mustathir Jawazan Takdiru Hua Domir yang Tertembunyi Takdirnya Hua Kalau dalam Inggris itu kan Setiap kata ganti itu Harus Reverse dia Reverse itu Nah kembalinya Kemana Nah Domir Hua Di situ Di dalam kata Kerja Kerja Wa'addaha Kembalinya Kembalinya kemana Wa'addaha Kembali kemana Dia Musannif Musannif Sahih Ya Alimam Ilu'ajurum Menyebutkan Hitungannya Nah Iya kan Kalau di matan Kita lihat Alimam Ilu'ajurum Menyebutkan Hitungannya Menyebutkan Beliau Bilang apa Arba'atun Wa'aksamuhu Arba'atun Arba'atun Itu kan Bilangan Ya Wahid Isnain Salasah Arba'ah Khomsah Ya kan Itu hitungan Semua Nah Wa'addaha Bikaulihi Dengan Perkataan Musannif Tadi Dan langsung Beliau Sebutkan Rova Nasab Khovet Dan Jazm Kita sudah Jabarkan Tadi Keempat I'rob Ini Berlaku Baik Kepada Isim Maupun Fi'il Namun Ada I'rob I'rob Yang dikhususkan Kepada Isim Saja Dan Ada I'rob Yang dikhususkan Kepada Fi'il Saja I'rob Apa Yang dikhususkan Kepada Isim I'rob 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 Yang dikhususkan Kepada Fi'il Jazm Rova Dan Nasab Khusus Tidak Kepada Isim Tidak Khusus Tidak Kepada Fi'il Tidak Kenapa Demikian Karena Dia Bisa Masuk Kepada Keduanya Berserikat Wali Kulli Wahidin Maka Bagi Setiap Salah Satu Minha Darinya Maka Salah Satu Dari Setiap Pembagian I'rob Yang empat Ini Baik Rova Nasab Khoved Maupun Jazm Alamatun Bentuk Jamaak Dari Alamah Ada Tanda Tanda Tandanya Nah Ini Masya Allah Jadi Tahap Pertama Kita Harus Mampu Membedakan Mana Isim Mana Fi'il Dan Mana Huruf Terlebih Dahulu Setelah Kita Mampu Membedakan Itu Ketika Dihadapkan Suatu Kalimat Berbahasa Arah Maka Nantinya Kita Naik Ke Tahap Berikutnya Harus Mampu Menentukan Apa I I'rob Ya Harus Mampu Menentukan Apa I'rob Dia Nanti Dalam Kalimat Bagaimana Cara Mengetahui I'rob Setiap Kata Dalam Kalimat Dari Tanda Tanda Tandanya Bahkan Itu Menjadi Konsep Di Dalam Kehidupan Kita Baik Dalam Syariat Islam Kita Dari Dari Mana Antum Tahu Ada Allah Coba Tanya Antum Semuanya Dari Mana Antum Tahu Kalau Allah Itu Ada Ada Bukan Ada Tanda Tandanya Ada Tanda Tandanya Di Dalam Al-Quran Tanda Itu Memakai Diksi Ayat Wa Min Ayatihi Ya kan Dan Di Antara Tanda Tandanya Baik Ada Yang Lain Juga Nanti Baik Seperti Itu Nah Dari Tanda Tanda Itu Sebagaimana Juga Di Sini Saya Dhukur Insya Allah Ini Sama Fa'ilnya Adalah Domir Hua Huanya Kembali Kemana Musonif Muson Musonif Sayyadhkuru Asalnya Itu kan Yadhkuru Sin disini Masih ingat Huruf apa Dia Ayo Kita Sambil Menerapkan Materi Yang telah Kita Pelajari Sin disini Huruf apa Sahih Harfu Tanfis Harfu Tanfis Apa Apa Maknanya Ustadz Jauhar Apa Maknanya Harfu Tanfis Apa Maknanya Sama Al-Mustakbalu Al-Qarib Al-Mustakbalu Al-Qarib Untuk Memberikan Faidah Akan Datang Namun Waktunya Dekat Berbeda Dengan Saufa Berbeda Berbeda Dengan Saufa Dan Dia Hanya Masuk Ke Fiil Mudari Musanif Akan Menyebutkannya Haknya Kembali Kemana Haknya Ini kan Domir Ingat Domir Itu Selalu Ada Reverse Kembalinya Kemana Maka Kembalinya Ke Al- 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 Tanda Tanda Dari Setiap I'arap I'arap Tersebut Insya'allahu Ta'ala Fima Yustaqbal Insya'allahu Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menghandaki Fima Yustaqbal Pada Pembahasan Yang Yustaqbal Yang akan Datang Atau Yustaqbal Selanjutnya Pembahasan Selanjutnya Tapi Sekarang Syekh Saleh Saimi Ingin Menjambarkan Dan Menjelaskan Kepada Kita Hirop Rafa Itu Apa Ini Penting Sekali Kita Ketahui War Rafa Uhua Ini Kan Pengertian Ya Nah Secara Istilah Bisa Kita Maknai Seperti Ini Secara Bahasa Rafa Itu Secara Bahasa Rafa Itu Maknanya Adalah Al-Ulu Ya Rafa Itu Secara Bahasa Maknanya Adalah Al-Ulu Apa Artinya Al-Ulu Ting Tinggi Maka Maka Oleh Sebab Itu Ulama Nahhu Sepakat Mendahulukan Penyebutan Rafa Dari Ketiga Hirop Selainnya Dan Dan ini Dan ini Juga Didasari Setiap Kedudukan Kedudukan Kata Dalam Kalimat Yang Beri Rafa Itu Selalu Menjadi Umdah Namanya Dia Selalu Menjadi Apa Umdah Apa Umdah Po Pokok Ya Pondasi Nah Umdah Itu Artinya Apa Pokok Atau Pondasi Umdatul Jumlah Pokok Kalimat Atau Pokok Kalimat Tentunya Selalu Dibutuhkan Dalam Kalimat Tersebut Tanpa Kedudukan Itu Tidak Jadi Kalimat Layaknya Fa'il Muptada Khobar Dia Dibutuhkan Dalam Kalimat Baik Barakallahu Assalamualaikum Nah Secara Istilah Ini Yang Disebutkan Oleh Sheikh Saleh Al-Usaimi Taghirun Taghir Artinya Apa Taghir Pak Afrizen Taghir Artinya Apa Perubahan Wahih Perubahan Taghirun Yalhaku Taghirun Yalhaku Perubahan Yang Yang Ikut Atau Perubahan Yang Ada Terjadi Begitu Akhir Al-Ismi Yang Ada Di Akhir Isim Wal Fi'li Dan Juga Ada Di Akhir Fi'il Langsung Dijelaskan Sama Sheikh Saleh Saimi Fi'il Disini Maksudnya Fi'il Mudori Karena Fi'il Madi Gak ada Rofa Rofaan Gak ada Nasop-nasopan Juga gak ada Begitu Jazm-jazman Apalagi Dan yang Paling Mustahil Juga Apa Khovet Khovetan Apalagi Gak ada Fi'il Madi Maupun Amr Maka disini Langsung Dikatakan Fi'il Mudori Alladhi Lam Yattasil Fi'il Mudori Yang Seperti Apa Yang Mengalami Irop Rofa Di Akhirnya Yaitu Fi'il Mudore Yang Lam Yattasil Tidak Bersambung Biakhiri Huruf Terakhir Fi'il Mudore Tersebut Dengan Nunul Inas Nun Niswah Nun Inas itu Adalah Nun Niswah Nun Niswah Itu Adalah Nun Penanda Jama Perempuan Nun Nun Inas Itu Penanda Jama Perempuan Perempuan Baik Baik Itu Yang Fa'il Nya Antunna Jama Perempuan Yang Diajak Bicara Berarti Kalian Perempuan Maupun Yang Fa'il Nya Apa Hun Hunna Yaitu Mereka Perempuan Yang Lagi Dibicarakan Atau Fi'il Mudore Itu Bersambung Dengan Nun Tau Kit Nah Kalau Fi'il Mudore Bersambung Dengan Nun Niswah Atau Nun Tau Kit Dia Tidak Lagi Ro' Dia Tidak Lagi Ro' Ro' Langsung Mabni Seketika Mabni Atau Bina Keadaan Akhirnya Lawan Dari Irop Tidak Mengalami Perubahan Nanti Binanya Di atas Apa Ada Tanda Bina Juga Tapi Nanti Untuk Bersambungnya Fi'il Mudore Dengan Nun Tau Kit Ada Catatan Kalau Bersambungnya Secara Langsung Kalau Bersambungnya Tidak Secara Langsung Maka Dia Tetap Di Irop Contohnya Nanti Kita Akan Hadirkan Pada Kasus Tanda-tandanya Rofa Kemudian Nah Lidukhuli Amilin Ma Karena Masuknya Amil Nah Ya Karena Masuknya Amil Ma Wa'alamatuhu Dan Tanda Dari Irop Rofa Itu Adalah Dommah Aumah Yanubu Anha Atau Yang Menggantikan Dommah Ini Berarti Bisa Kita Simpulkan Dommah Menjadi Tanda Asal Untuk Irop Rofa Ada Pun ketika Irop Rofa Tidak Tidak Ditandai Dengan Dommah Pada Saat Itu Berarti Tanda Dommah Untuk Irop Rofa Sedang Digantikan Dengan Tanda Tanda Rofa Yang Lain Kita Akan Masuk Nanti Pada Babnya Sendiri Berikutnya Nasob Ya Irop Nasob Irop Nasob Secara Bahasa Maknanya Adalah Istiqomah Al Isti Komah Apa Istiqomah Itu Lu Lurus Nah Setiap Isim Ini Saya langsung Khususkan Penyebutannya Isim Setiap Isim Nantinya Yang Beri Rof Nasob Yang Dia Di Dalam Kalimat Memiliki Kedudukan Kedudukannya Tersendiri Tapi Tetap Pada Intinya Irop Nasob Maka Sejatinya Di Dalam Kalimat Dia Hanya Fadlah Dia Hanya Fadlah Fadlah Itu Artinya Pelengkap Jadi Nanti Ada Umdah Ada Fadlah Ada Umdah Ada Fadlah Fadlatun Apa Artinya Fadlah Pelengkap Bukan Pokok Secara Istilah Nasob Itu Apa Perubahan Yang Terjadi Di Akhir Isim Tentunya Fidil Mudore Yang Tidak Bersambung Tentunya Dengan Innas Nuswah Atau Nuntaukit Lidukuli Alimin Ma Ini selesai Kita baca Saja Dan Tanda Nasob Itu Tanda Irop Nasob Itu Adalah Fadlah Fadlah Ini adalah Harokat Sama Seperti Domah Sebagai Tanda Untuk Irop Rofa Dia Adalah Harokat Nah Tanda Irop Nasob Itu Adalah Harokat Fadlah Nanti Ada Tanda Tanda Lain Untuk Irop Nasob Yang Menggantikan Fadlah Maka Disini Fadlah Menjadi Tanda Asal Untuk Irop Nasob Irop Yang Ketiga Yaitu Khovet Secara Bahasa Khovet Itu Maknanya Adalah At Tasafful Ya At Tasaf Ful Nah Apa artinya Tasafful Rendah Ya Didul Ulu Didul Irtifa Ulu Artinya Tinggi Irtifa Kan Meninggi Ya Tasafful Itu Apa Rendah Lawannya Nah Secara Istilah Khovet Merupakan Taghirun Yalhaku Akhirul Ismi Fakat Ismi Fakat Cuman Isim Saja Perubahan Yang Terjadi Di akhir Isim Saja Liduhuli Amilin Ma Karena Masuknya Berbagai Faktor Yang Menuntut Keadaan Isim Tersebut Khovet Ya Nanti Ada Amil-amil Yang Mengkhovetkan Begitu Pula Irop Rafa Ya Karena Ada Amil-amil Yang Khusus Untuk Merafa Kemudian Irop Nasop Ya Kenapa Bisa Terjadi Nasop Karena Masuknya Amil-amil Yang Dia Khusus Untuk Menjadikan Kata Tersebut Ber-Irop Nasop Dan Tanda Khovet Itu Tanda Irop Khovet Itu Adalah Kasroh Aumaya Nubu'an Atau Yang Menggantikan Darinya Gitu Ya Maka Kasroh Itu Adalah Harokat Menjadi Tanda Asal Untuk Khovet Ketika Kasroh Tidak Ada Pada Irop Khovet Berarti Tanda Selain Kasroh Ya Tanda-tanda Irop Khovet Selain Kasroh Sedang Menggantikan Kasroh Ketika Itu Wal Jazmu Ini Jenis Irop Ya Pembagian Irop Yang Keempat Yang Terakhir Al Jazmu Apa Secara Bahasa Maknanya Ya Secara Bahasa Jazm Itu Maknanya Adalah Al Kot Kot Apa Artinya Kot Putus Ya Putus Makanya Ditandai Dengan Apa Tanda Bulet Kalau Bulet Itu Menutup Namanya Sudah Tidak Membuka Lagi Dia Memutus Secara Istilah Disebutkan Di 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 Ya Jadi Jazm Ini Adalah Perubahan Yang Terjadi Di Akhir Fiil Mudare Yang Apa Fiil Mudare Yang Tidak Bersambung Dengan Niswah Maupun Taukit Fakot Berarti Fiil Doang Fiil Mudare Yang Tadi Disebutkan Kriterianya Tentu Fiil Mudare Yang Kriterianya Telah Disebutkan Menjadi Jazm Dia Keadaan Akhirnya Atau Iropnya Karena Masuknya Amil Amil Jazm Begitu Dan Tanda Irop Jazm Itu Adalah Sukun Sukun Harokat Bukan Bukan Yang Namanya Harokat Itu Bergerak Maka Disebutlah Harokah Harokah Itu Pergerakan Kalau Sukun Diam Sakin Tenang Yang Menggantikan Dari Sukun Tersebut Maka Jazm Juga Memiliki Tanda Tanda Selain Sukun Namun Sukun Disitu Menjadi Tanda Asal Untuk Yorob Jazm Barakallahu Fikum Wahadzihil Aqsamul Arba'atu Dan Pembagian Irop Yang Empat Ini Ala Thalathati Anwa Di Atas Tiga Jenis Ya Pembagian Yang Tadi Sudah Kami Gambarkan Dan Kita Sama-sama Melihat Semuanya Diagram Venn Tadi Ada Tanda-tanda Yang Memang Masuk Khusus Untuk Isim Dan Ada Yang Khusus Masuk Untuk Fi'il Ada Irop Yang Irop Maksudnya Ada Irop Yang Bisa Berserikat Di antara Keduanya Itu disebut Mushtarok Berserikat Itu adalah Mushtarok Nah Ini kita Baca Ada Irop Yang Mushtarok Mushtarok Itu artinya Berserikat Berserikat Bisa Kemana-mana Bisa Ke isim Bisa Ke fi'nya Yaitu Dua Irop Rafa Dan Nasob Berikutnya Wasani Mahuwa Mukhtasun Bil'asma Ada Irop Yang Dikhususkan Untuk Isim Saja Wahuwa Al Khofdu Yaitu Khofat Nah Kalau kita Mau pakai Ta'bir Ungkapannya Ahli Basrah Ya Sudah Jir Berarti Ya Nah Nah Disitu Ada Keterangan Lagi Falata Al Luka Lahu Bil'af'ali Abadan Kata Sheikh Saimi Disini Falata Al Luka Lahu Bil'af'ali Abadan Ya Khofat Itu Tidak Akan Pernah Berkaitan Sama Sekali Dengan Fi'il Selama Lamanya Abadan Selama Lamanya Nggak Akan Pernah Dia Terikat Maupun Berkaitan Dengan Fi'il Khofat Loh Ya Nah Wala Yumkin Ayyaktiya Fi'ilun Mahfudun Yang Nggak Akan Mungkin Datang Fi'il Yang Dikhofat Fi'ilun Mahfudun Fi'il Yang Dikhofat Ada Nggak Nggak Akan Pernah Ada Ya Wa Yang Dikhofat Yang Dikhofat Untuk Fi'il Wah Jazm Dan Dia Adalah Irop Jazm Maka Nggak Akan Pernah Itu Ya Jazm Sebagai Irop Yang Dikaitkan Diikat Ya Dengan Isim Nah Nggak Akan Pernah Ada Selama Lamanya Abadan Wala Yumkin Ayya Tia Ismun Majazumun Nggak Ada Isim Yang Datang Dalam Keadaan Di Jazm Loh Itu Kalau Dalam Bahasa Lisan Kok Disukun Sukunin Itu Dalam Bahasa Lisan Disukun Sukunin Anafil Bayit Gak Gak Disebut Anafil Bayiti Naam Ja'a Ustaz Gak Disebut Ja'a Ustazun Itu Dalam Lisan Namun Ketika Dianalisis Ya Atau Diminta Irop Barulah Harus Dihadirkan Disana Ya Harus Dihadirkan Apa Irop Akhirnya Maka Tidak Sukun Tentunya Ya Ja'a Ustazun Anafil Bayiti Seperti Itu Ya Wa Laysa Min Hadhihil Aqsami Wa Laysa Min Hadhihil Aqsami Dan Tidaklah Dari Pembagian Yang Tiga Ini Syai'un Nil Huruf Masya Allah Dan Tidaklah Dari Pembagian Yang Tiga Ini Ada Suatu Bagian Irop Untuk Huruf Ada Nggak Bagian Irop Untuk Huruf Selama Kita Baca Tadi Tidak Tidak Ada Teman-teman Semua Maka Sudah Kita Ketahui Bersama Tentunya Bisa Kita Simpulkan Bahwasannya Huruf Itu Tidak Menerima Irop Berarti Apa Huruf Itu Bina Setiap Yang Bina Itu Disebut Mabni Maka Huruf Itu Mabni Ada Nggak Yang Mu'rop Mu'rop Itu Adalah Setiap Kata Yang Bisa Di Irop Kalau Mabni Itu Adalah Setiap Kata Yang Bina Tidak Bisa Di Irop Begitu Maka Huruf Semuanya Mab Mabni Karena Huruf Semuanya Mabni Apa Itu Mabni Dijelaskan Oleh Sheikh Salih Al-Saimi Di Sini Ya Ya Taghayyaru Mala Yataghayyaru Apa Apa Yang Tidak Berubah Akhirannya Ma'a Taghayyur Yuridu Kuli Amilin Alayhi Nah Ya Bersamaan Dengan Itu Masuknya Faktor Faktor Pengubah Meskipun Ada Faktor Rofa Ada Faktor Apa Namanya Nasob Ada Faktor Khovet Begitu Berubah Kah Dia Tidak Nah Ya Maka Disini Kita Lanjut Katakan Fayal Zamu Harokah Mut Tirodah Nah Ya Wayal Zamu Harokatan Mut Tirodatan Maka Harokatnya Tetap Stabil Mut Tirodah Itu Artinya Apa Stabil Yalzam Itu Komitmen Iltizam Ya Senantiasa Jadi Harokat Huruf itu Senantiasa Setabil Nah Atau Setiap Kata Yang Mabni Nantinya Karena Nanti Kata Yang Mabni Itu Bukan Hanya Huruf Saja Ada Isim Yang Mabni Juga Fiil Pun Juga Ada Yang Mabni Tadi Sudahkan Diberikan Bocoran Fiil Madi Kemudian Fiil Fiil Amar Barakallah Fikum Ya Kita Cukupkan Dulu Sampai Sini Mungkin Ada Pertanyaan Ya Ada Pertanyaan Belum Mas Baik Barakallah Fiil Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Tiga Menit Kedepan Saya Yang Bertanya Coba Dibuka Surah Al-Kahfi Ini Ada Pertanyaan Sambil Dibuka Surah Al-Kahfi 15 Silahkan Coba Sambil Dibuka Surah Al-Kahfi 15 Surah Az-Zukhruf Ayat Ayat 88 Surah An-Nisa Ayat 41 Coba Ada pertanyaan Disini Apa Bedanya Mavarku Baina Ya Il Mutakalim Wa Domiri Ana Bagus Great Question Pertanyaannya Bagus Ana Dan Ya Mutakalim Ya Keduanya Sama-sama Domir Ya Keduanya Sama-sama Domir Yang memberikan Faidah Sayang Hanya saja Makna Berbeda Karena Memang Nantinya Pembagiannya Pun Berbeda Ana Ini Adalah Domir Mun Fasil Yaitu Domir Yang Terpisah Domir Yang Terpisah Domir Yang Tidak Bisa Disambungkan Dengan Isim Maupun Dengan Fiil Apalagi Disambungkan Dengan Huruf Sedangkan Ya Mutakalim Ya Dia kan Faidahnya Juga Ana Juga Saya Namun Dia Masuk Kepada Pembagian Domir Mutasil Yaitu Domir Yang Bersambung Ya Dia Bisa Bersambung Dengan Isim Kalau Bersambung Dengan Isim Nanti Kedudukan Menjadi Kemudian Dia Bisa Bersambung Dengan Huruf Kalau Bersambung Dengan Huruf Nanti Kedudukannya Menjadi Majurur Saja Dan Dia Tentunya Mabni Teman-teman Ya Dan Yang Ketiga Dia Masuk Kepada Fiil Ya Dia Bisa Masuk Kepada Fiil Kalau Masuk Ke Fiil Berarti Kedudukannya Menjadi Mabni Gitu Nah Ana Disini Maknanya Nanti Dalam Kalimat Karena Dia Nggak Nyambung Ke Isim Ke Fiil Atau Huruf Dia Akan Menjadi Sub Subject Ya Sedangkan Ya Mutakalim Ketika Dalam Kalimat Otomatis Nyambung Dengan Isim Huruf Maupun Fiil Ya Ketika Dia Nyambungnya Ke Isim Kan Berkedudukan Menjadi Mutaf Itu Maknanya Kepemilikan Saya Kepemilikan Saya Contohnya Ustazi Tadi Ustazi Artinya Apa Ustazku Berarti Ustaz itu Dimiliki Oleh Siapa Oleh Saya Begitu Ya Nah Kalau Nanti Ya Mutakalim Bersambung Dengan Fiil Ya tadi Kedudukannya Menjadi Mabbul Bi Yaitu Objek Begitu Kata Yang dikenai Berbuah Perbuatan Jadi Yang Mutakalim Itu Padanannya Dalam Bahasa Inggris Dia Seperti Apa Seperti Mai Dan Mi Kalau Bahasa Inggris Dua Mai Sama Mi Kalau Bahasa Arab Satu Doang Yang Mutakalim Aja Ketika Kepemilikan Ya Mutakalim Tetap Karena Bersambung Nganisin Ketika Dia Dikenai Perbuatan Maksudnya Menjadi Objek Dalam Kalimat Tetap Bentuknya Ya Mutakalim Ya Sukun Begitu Kalau Bahasa Inggris Langsung M E Sampai Sini Bisa Difahami Yang Bertanya Ini Insyaallah Akan Kita Bahas Insyaallah Akan Kita Bahas Misal Ada Kata Kitabi Apakah Bentukan Dari Oh Ini ya Kitabi Apakah ini Bentukan Dari Kitabun Plus Ana Jawabannya Iya Betul Jadi Kitab Plus Ana Sama Dengan Kitabi Begitu Ya Berarti Kan Ini Ya Mutakalim Bersambung 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 dengan Isim Isim Disandarkan Kepada Isim Berarti Itu adalah Susunan Idofah Isim yang Pertama Disebut Mudof Isim yang Kedua Mudofun Ilai Disini Kitab Menjadi Mudof Ya Mutakalim Menjadi Mudof Ilai Barakallahu Fikm Ada tanggapan Lagi Baik Tidak Ada Sudah Dibuka Serah Al-Kafi Saya Halo Ayat 15 Kita Ayat 15 Saja Alhamdulillah Disitu Ayatnya Apa Haulai Kaumun Attaqadu Min Dunih Aliha Taib Coba Mana Isim Yang Mabni Disitu Ya Haulai Nah Kenapa Tahu gak Mabni Tahu gak Apa Alasannya Atau Sebabnya Atau Antum Taunya Dari Mana Haulai Tum Mabni Makanya Tadi Anah Nanti dulu Ceritanya Antum gak Tahu Itu Isim Isyar Gitu Ya Anggeplah Antum Itu gak Tahu Itu Isim Isyar Makanya Ana Suruh Nanti Buka Surah Az-Zukru Ayat 88 Udah Dibuka Surah Az-Zukru Ayat 88 Baik Barakallahu Fikm Coba Dibaca Surah Az-Zukru Fikm 88 Antum Mana Ini Ayo Tapi coba Lihat Di Surah Az-Zukru Kayak 88 Sebelum Kata Haulai Disitu Ada Kata Apa Inna Inna Itu adalah Kata Dia huruf Huruf kan Kata Juga Huruf Ma'ani Maksudnya Inna Kita Tadi Menyinggung Inna Inna Itu kan Sama Seperti Anna Tapi Kok Tidak Terjadi Perubahan Di akhir Kata Haulai Nah Disitu Wah Mabni Seharusnya Orang-orang Ketika Membaca Al-Quran Dia Penasaran Kalau Bacanya Dengan Tadabur Intinya Itu Ciri Orang Yang Membaca Al-Quran Dengan Tadabur Dia Akan Penasaran Terhadap Apa Yang Dia Baca Kalau Dia Enggak Penasaran Sama Apa Yang Dia Baca Terus Dileason Ketika Ditanya Antum Tadi Mentadaburi Enggak Saya Tadabur Bohong Kalau Dia Enggak Penasaran Sampai Disini Bisa Difahami Maka Kami Katakan Kepada Antum Kita Harus Bersyukur Kepada Allah Ini Adalah Nikmat Yang Besar Ketika Allah Memberikan Karunia Kepada Kita Untuk Mempelajari Bahasa Arab Atau Ilmunah Yang Semoga Allah Memberikan Pemahaman Ketika Kita Membaca Al-Quran Bisa Memberikan Ketenangan Tersendiri Karena Kita Telah Mengetahui Atau Berikhtiar Sekurang-kurangnya Untuk Mengetahui Apa yang Sedang Kita Baca Barak Allah Kita Kita Cukupkan Pertemuan Pertemuan Semoga Bermanfaat Dan Di Istiqamahkan Selalu Subhanak Yakhshak Yakhshak Wa Min Nafsin Latashba Wa Min Da'wat La Yustaj Abul Laha Subhanaka La Ilma Lana Inaka Antal Alim Al-Hakim Wa Tuba Alayna Inaka Anta Tawab Rahim Wassalallahu Alayna Bina Muhammadin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Syukuran Jazakum Allah Khairan Ala Hudurikuma Ala Hudurikum Wa Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Aalaikum Assalamualaikum Wa Wabarakatuh Jazak Allah Wa Iyakum Jami'an Muaut ключ Su 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 Su